Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bihsan ila yawmiddin amma ba'd Alhamdulillah Masya Allah kita hari ini Masuk di Pembahasan Mansubatil Asma Isim-isim Yang dibaca Nasob Isim yang dibaca Nasob Itu lebih banyak jumlanya Dibandingkan isim yang dibaca Rova Lebih banyak Kalau dilihat dari jumlanya Tapi kalau dilihat dari pembahasannya Lebih mudah Daripada yang dibaca Rova Lebih mudah Daripada yang dibaca Rova Nanti hanya ada satu pembahasan Yang akan Memegang Ya Kita Maksudnya yang membuat kita Melambat sedikit Hanya satu bab Hanya satu bab Dan disini Kita akan membahas Ya beberapa Bab Ya yang di Akan disebutkan Ada nanti jumlanya Sekitar Sembilan Dan kita akan bahas Maff'ul bih Maff'ul mutlak Maff'ul fi Maff'ul liajli Maff'ul ma'ah Itu sudah lima Maff'ul saja sudah lima Maff'ul saja sudah lima Kemudian nanti tambah hal Tamiz Mustadna Dan munada Jadi kita akan membahas Sembilan Berarti dua lebih banyak Dua lebih banyak Daripada apa Daripada isim yang Marfu Seharusnya Bukan juga sembilan Lebih lagi sedikit Karena Karena kita tidak bahas lagi Padahal kan ada yang masuk Ina kita tidak bahas lagi Padahal kan ada yang masuk La kita tidak bahas lagi Padahal tidak bahas Man Mansuk Jadi pada akhirnya Sebelas Paham kan? Eh apa namanya? Dua belas Dua belas Paham kan? Tapi kita hapus tiga Sehingga sisa Sembilan Sisa sembilan Kita akan belajar InsyaAllah Ya Yang pertama Kita fokus kepada Semua yang mirip Yaitu Maf'ul Maf'ul Untuk melihat di papan Supaya nanti tinggal kita baca Al-Maf'ul Maf'ul Maf'ul ini Dengan nama yang sama Begini Dia ada lima Ada Maf'ul Bih Ada Maf'ul Mutlak Ya Ada namanya Maf'ul Ya Li ajli Lihi Ada namanya Maf'ul Fihi Ada namanya Maf'ul Ma'ahu Jadi Maf'ul Saja ada lima Semua namanya Maf'ul Cuman Satu Maf'ul Bi Dua namanya Maf'ul Mutlak Tiga namanya Maf'ul Li ajli Empat namanya Maf'ul Fihi Lima namanya Maf'ul Ma'ah Karena sama-sama Namanya Maf'ul Sama-sama Namanya Maf'ul Berarti Berarti Semua ini Lima Ini Kita langsung Kotakan Pasti Pertama kan Itu isim Itu dipastikan Paham kan Semua itu adalah isim Terus hukumnya apa Pasti apa Man Mansuk Karena semua Maf'ul Jadi kalau ada Nampanya Dapat Maf'ul Bi Mansuk Dan isim Maf'ul Mutlak Mansuk Maf'ul Li ajli Mansuk Maf'ul Bi Mansuk Maf'ul Ma'ah Mansuk Jadi sama-sama Mansuk Paham kan Terus apa bedanya Ketentuan setelah Isim Mansuk Jadi Sama-sama isim Sama-sama Mansuk Paham kan Apa bedanya Setelahnya Iya Kalau Maf'ul Bi Isim Mansuk Yang Dikenai Pekerjaan Ini yang kita sebut Sebelumnya Disorof Dengan kata Objek Nah Isim Mansuk Yang Dikenai Pekerjaan Misalnya ada orang Memukul Yang dipukul Itu namanya Maf'ul Bi Paham ini Ada orang makan Yang dimakan Itu namanya Maf'ul Bi Paham ini Contoh misalnya Antum bilang Rokiptu Kita keluar dari contoh Doroptu Rokiptu Saya naik Farosan Saya naik Kuda Mana Maf'ul Bi Mana Maf'ul Bi Farosan Karena dia yang dikenai Pekerjaan Pokoknya Kalau ada kata Dikenai pekerjaan Namanya Maf'ul Bi Yang kita istilahkan Disorof Objeknya Berarti Nanti namanya Maf'ul Bi Harus ada Fiil Muta'addi Harus ada Fiil apa? Fiil apa? Muta'addi Yang kita Sebutkan Disorof Ciri-ciri Fiil Muta'addi Tidak akan Mungkin ada Maf'ul Bi Kalau fiilnya Lazim Kalau fiilnya Apa? Lazim Jelas ini? Tidak mungkin Karena dia ini Butuh fiil apa? Butuh fiil apa? Muta'addi Fiil yang butuh Pada objek Baru ada Nanti namanya Maf'ulun Bi Paham kan? Setelah itu Dia terbagi dua Ada domir Ada dohir Paham kan? Misalnya Saya ganti ini Farosan Menjadi Iya Rokib Tuhu Rokib Tuhu Mana pa'il? Mana pa'il? Tuh Mana ma'ul bi? Hmm? Hu Ini Jadi ini Hu Adalah ma'ulun Bi Brubabah Brubabah Hmm? Domir Kalau farosan Maf'ul bi juga Tapi berupa apa? Hmm? Dohir Jadi nanti dalam kalimat Kadang objek itu Datangnya berupa Dohir Kadang juga datangnya berupa apa? Domir Dipahami? Dipahami? Siapa yang belum paham Sampai situ? Maf'ul bi Akob Hmm? Yang lain? Nabi Mas Panji Paham? Siapa ini? Mas Ibrahim Paham ini? Paham? Selesai Jadi sudah selesai Jadi pendek Sudah Selesai ma'ul bi Selesai ma'ulun? B Sudah ini Tidak ada masalah betulan Tidak ada Karena saya lanjut ini Arjun Pari Yakin Pari Hmm? Yakin? Alhamdulillah Jujur ya? Karena saya akan lanjut lagi yang kedua ini Saya lanjut lagi yang kedua Maf'ul mutlak Kita lanjut yang kedua Maf'ul mutlak Dia adalah isim Mansuk Sama Isim apa? Mansuk Sama Hanya saja yang membedakan dengan Maf'ul bi Dia itu isim mansuknya Berupa Ya Masdar Dia berupa apa? Masdar Jadi kalau ada isim mansuk Dalam kalimat berupa masdar Maka dia ma'ul Mutlak Dipahami ini? Isim mansuk berupa apa? Masdar Yang Alhamdulillah Kita sudah paham itu masdar Masdar itu apa? Kata Ya Yang datang di urutan ketiga Dalam pecahan Tasrif Kita sudah paham itu Alhamdulillah Tidak perlu lagi disini kita berluas-luas Yang masalah kalau kita tidak tahu sorof Nah ini nanti butuh perjuangan untuk menjelaskan apa? Masdar Kalau antum belum misalnya nanti antum punya murid Dia belum diajarkan sorof Maka disini perjuangan untuk menjelaskan lagi siapa? Masdar itu apa? Masdar itu antum menjelaskan Dia adalah kata yang berada di posisi ketiga Dalam pecahan kata Dipahami ini? Dipahami ini? Jadi dia itu harus masdar Tidak boleh tidak? Tidak boleh? Tidak Harus apa? Harus masdar Jadi ciri-ciri yang itu melihat masdar Sebentar anak akan dikasih tahu ciri terakhir Contoh Contoh misalnya Dorob tu Dorob tu Dorban Tidak Kita kasih dulu maful bi Karena bisa ada maful binya ini Dorob tu zaydan Dorob tu zaydan Dorban Antum kalau cari maful mutlak Cari masdar Dalam kalimat Sekarang Dorob tu zaydan Dorban Zaydan maksud Tapi apakah dia masdar? Bukan Kan begitu? Zaydan nama orang Berarti ini gugur Ini bukan maful mutlak Paham kan? Tapi apa dia? Yang pertama maful bi Kan nanti susunan kalimat ini bisa semua itu tersusun Itu antara Bi Mutlak Li ajli Bi Ma Semuanya bisa dalam satu konteks Dalam satu konteks Kalimat Jadi Mana sekarang Maful mutlak? Dorban Dorban Kenapa antum bisa tahu itu dorban maful mutlak? Masdar Paham ini? Itu adalah apa? Masdar Jelas ini? Dan terakhir Supaya langsung jelas itu nanti Dia itu Datang dalam dua bentuk Itu maful mutlak Datang dalam dua bentuk Lafdi Dan ma'nawi Datang dalam dua bentuk Kadang maful mutlaknya itu lafdi Yaitu sama dengan lafad fiilnya Kadang dalam bentuk ma'nawi Tidak sama lafadnya Tapi semakna Sinonimnya Sinonimnya Contoh ya Saya tidak contohkan dorban Saya contohkan Dorob tu zaidan Lakman Dorob tu zaidan Lakman Saya pukul zaid Lakman Lakman juga pukul Lakman juga apa? Pukul Dipahami ini? Lakman juga apa? Hah? Maknanya pukul Jadi saya pukul zaid Pukul begitu Cuma ini lakman Tidak selafat dengan fiil Tapi apa? Semakna Tetap juga namanya maful mutlak Cuma beda Ada lafdi Kalau selafat Ada ma'nawi Kalau se Semakna Berarti Sekarang Berarti Namanya maful mutlak itu Harus masdar Yang selafat dengan fiilnya Lihat Dorob dorban Selafat Atau semakna Dengan fiilnya Dorob memukul Lakman Memukul Itu namanya maful mutlak Dia masdar Dan harus selafat Atau apa? Semakna Dia tidak terbagi dohid dan domir Tidak ada dibilang Masdar maful mutlak Domir Untuk tahap dasar Dia itu hanya terbagi Kelabdi Atau kemana? Kemaknawi Labdi apa tadi labdi? Selafat Selafat dengan fiilnya Maknawi Semakna dengan fiilnya Berarti bisa dipastikan Kalau selafat dan semakna Dan dia adalah masdar Pastikan maful Mutlak Pastikan maful mutlak Dan ingat kata masdar Masdar dari 22 bentuk fiil Yang kita telah sebutkan Paham kan? Jelas ini Apapun itu Masdar itu Tidak harus nanti dorban Tidak harus 22 bentuk masdar Sekarang saya dapatkan Ini sudah dipahami ini? Sudah dipahami ini? Mas Budai? Yakin? Pahami betul? Sekarang saya contoh Soleh itu Masdar dari kata Amana Yuminu Iman Wajan Af'ala yuf'ilu Ib'al Jadi iman Masdar Dari kata Af'ala yuf'ilu Ib'al Imanan Mas Budai Apakah itu adalah maful mutlak? Dia masdar Saya bilang memang Dia masdar Apakah maful mutlak? Kenapa? Nah dia masdar Saya salat iman kepada Allah Ini maful bi Maful bi Tidak bisa Tidak bisa Maful bi itu yang dikenai pekerjaan Sekarang antum Solati iman Ya kalau orang bernama iman Betul Ini masalahnya iman Bukan orang Bukan maful bi Itu masdar Ingat Maful bi itu Maful bi ciri-cirinya Yang dikenai pekerjaan Ini bukan Ini masdar Berarti maful Mutlak Maful mutlak Apa ini? Tidak bisa maful bi Tidak bisa Kan dia ini masdar Maful mutlak? Masibrohim? Maful mutlak usta? Hmm? Bahri? Maful mutlak? Abdul Wahab? Maful mutlak? Faki? Maful mutlak? Uluwan? Bule? Hmm? Mutlak? Nabil? Sama Semuanya salah Sekarang saya tanya Yang saya kasih tau tadi Kan Memang dia masdar Apakah selafat? Solat dengan iman Selafat? Selafat? Semana? Berarti Bukan Kenapa dipaksakan Kalau masdar Pas di maful mutlak? Kan saya sudah bilang tadi Namanya maful mutlak Itu kan harus apa mas? Masdar Tapi masdarnya itu Harus apa tadi? Ini penentu Ini penentu Dia harus apa? Selafat Atau apa? Paling sedikit semana Artinya Kalau ada masdar Termansub Tidak selafat Dan tidak semakna Pastikan dia bukan Mepul Mutlak Dipahami ini Sebaik apa berarti Ustaz? Kan begitu? Ya Setelahnya Kan masih ada banyak itu Mepul Ada lima Kenapa dipaksakan Harus menjadi mepul? Mutlak Dipahami ini Faki? Pahami ini Abdul Wahab Nabil Nabi Ya dipahami Paham jini Nabi Yang dulu buka bukunya Belum kita baca Belum Jadi Antum Tidak paham Tadi Mepul Mutlak Karena Antum Lihat buku Saudara Saya Antum Tidak percaya Saya di papan Betul masdar Nah begini Nabi Sederhana sekali Saya bilang begini kan Namanya Mepul Mutlak Fokus Fokus yang ini Fokus yang ini Hapus dulu ini Hapus dulu yang di bawah Fokus ini Mepul Mutlak Mepul Mutlak tadi harus apa? Masdar kan Harus apa? Masdar Kan begitu Nabi? Tau ji Mepul Apa itu Masdar? Pecahan ketiga Dalam Tasrif Kan begitu kan? Pecahan ketiga dalam Tasrif Terus Tadi dia harus apa? Selapat Artinya selapat Sama lapat dengan fiilnya Sama hurufnya Misalnya dorban Dot roba Sama Paham kan? Atau paling sedikit apa? Semakna Sesinonimnya Misalnya lakman Lakman kalau kita buka kamus Pukul Seperti dorban Kalau kita buka kamus Pukul Paham gak ini? Semakna Nabi Jadi dia Masdar Harus semakna Dengan fiil atau selapat Paham Nabi Contoh lain gini Saya bilang begini Kumtu Kumtu Apa artinya kumtu? Saya berdiri Berdiri Wukufan Wukufan Saya berdiri Wukuf Wukuf juga artinya berdiri Wukuf juga artinya apa? Berdiri Jadi kumtu Kalau kita tahu serif Komayakumu Koman Iya kan? Kan itu masdarnya Sekarang yang datang adalah Wukufan Masdar dari wakofa Wakofa Yakipu Wukufan Tapi Intinya Sama-sama masdar? Masdar? Masdar gak ini? Masdar Apakah selapat dengan Kumtu? Tidak Tapi apa dia? Semakna Semakna Komayakumu Artinya saya berdiri Wukuf artinya saya berdiri Berdiri Sama-sama berdiri Nabi Paham? Ya Nabi Paham? Berarti wukufan adalah apa Nabi? Makul mutlak Dah? Kenapa? Semakna dengan fiilnya Iya kan? Iya kan? Sekarang Imanan Kenapa bukan makul mutlak? Itu sih sebenarnya yang kita butuh Kenapa ini imanan bukan makul mutlak? Karena tidak selafat satu Karena satu lafatnya Solat Solat Ada huruf sod Sementara ini Iman Tidak ada huruf sod Tidak selafat Terus juga tidak Semakna Karena solat Maknanya apa? Solat Dia bertakbir Sampai salam Kalau iman Iman dalam hatinya Paham Nabi Paham Nabi Sudah paham sekarang? Kenapa Antum bingung tadi? Karena Antum pergi buka buku Tidak mau lagi mengalah Memang salah Saya lihat Antum buka buku Jadi Antum cari itu pembahasannya Yang belum dibahas Paham Nabi? Jadi jelas ini? Jelas atau belum? Siapa yang belum jelas? Tidak ada? Selesai Kita hapus Nah Pusing ini Sekarang berikutnya Berikutnya Mak'uli ajli Mak'uli ajli Ada pun mak'ul mutlak Pembagiannya Tadi secara labdin Secara makna Sudah Kemudian menurut arti Nanti fungsi arti Bisa penguat Bisa menjelaskan itu Masalah di kalimat Ketika dalam terjemahkan Sekarang mak'uli ajli M'uli ajli Dia isim Isim Mansuk Sama Dan dia juga adalah Masdar M'uli ajli juga siapa? Masdar Dua kata ini Sama-sama masdar Sama-sama apa? Masdar Berarti Kalau ma'uli ajli juga masdar Berarti masdar yang bukan tadi Antum sudah bisa bayangkan Berarti Bukan yang selapat Bukan yang semakna Jadi kalau antum dapat masdar Tidak selapat Dan tidak semakna Maka langsung hukumi siapa? Langsung hukumi siapa? Mudah sekali Langsung masdar Yang tidak selapat Tidak semakna Adalah ma'ul Li ajli sekarang Solaitu imanan billah Saya solat Iman Karena iman Kepada Allah Apa Iropnya imanan? Hah? M'uli ajli Kenapa kita tidak bilang M'uli mutlak? Tidak selapat Tidak semakna Faham? Berarti ini adalah M'uli apa? Li ajli Terus ciri terakhir M'uli ajli Ciri terakhir Sekarang baru dikasih tahu Supaya sebentar Langsung pasti nanti Antum tahu M'uli mutlak M'uli ajli Masdar Perbuatan hati Itu namanya M'uli ajli Dia masdar Tapi punya ciri khusus Perbuatan hati Pahami? Pahami ini Misalkan antum dapat contoh tadi Doroptu Doroptu Dorban Ini kita pilih Doroptu Dorban Antum tidak tahulah Dibilang ini masdar Tidak tahu selapat Atau semakna Kan tidak tahu begitu Dorban Dorban Perbuatan apa? Ini Dorban Apa artinya Dorban? Memukulkan Perbuatannya siapa? Hati atau anggota badan? Anggota badan Tidak ada orang bilang Saya pukul itu Kamu dengan hatiku Kan susah begitu Paham kan? Dipahami nih Pampari Jadi Kalau ada masdar Perbuatan anggota badan Maka siapa dia? Kan kadang nanti Kita tidak tahu arti Lihat saja Kadang kita tidak tahu Lihat saja Tapi tahu arti Sekarang Pukul Itu perbuatan anggota badan Berarti siapa dia? Mabukul mutlak Sekarang Iman Iman Perbuatannya siapa? Hati Berarti siapa dia? Mabukul ajli Setelah itu Nanti akan dipertajam Ternyata dia juga Adalah merupakan Sebab terjadinya sebelumnya Kalau masdar Mabukul mutlak Adalah menguatkan sebelumnya Itu akan dipertajam Di buku itu hanya cabang Tapi intinya Untung paham itu Sudah paham berarti ini? Sudah? Sudah atau belum? Paham atau belum? Yakin? Betul-betul yakin? Selesai Itu dulu Atau selesaikan? Tidak bisa dibaca Tidak bisa dibaca Itu dulu Tiga itu Nah baik Berarti besok tinggal kita baca Besok kita masuk InsyaAllah Tinggal kita baca Tiga itu Mabukul bih Mabukul mutlak Sama Mabukul Li ajli InsyaAllah Setelah baca Nanti kita bisa Lanjut Fihi Sama Ma' Sisa dua Mabukul Sisa dua yang namanya Mabukul Jadi Mabukul itu Yang kita tahu selama ini Biasa Mabukul bih Ternyata tidak Dia banyak Dia ada lima Tanda perhatikan ciri-cirinya Tentu perhatikan ciri-cirinya Sudah dulu ya Besok masuk Kita langsung baca InsyaAllah Ya Alhamdulillah Kita cukupkan dulu Subhanakam Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum